Lama tak terdengar kabarnya, kini penyanyi indah Dewi Pertiwi tampil dengan penampilan barunya, yang cukup membuat pangling. Selama ini lebih dikenal dengan image-nya yang seksi, IDP pun ternyata kini telah berhijab. Lantas seperti apa kisah IDP hingga akhirnya memutuskan untuk berhijab? Berikut hanya kepada tim Entertainment News, IDP pun menceritakan kisahnya. Alhamdulillah jadi aku memutuskan pakai hijab ini kan pada saat bulan April. Bulan April itu juga aku dapat kesempatan bisa safar ke Palestine Al-Aqsa. Buat aku itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi emang Allah udah izinin aku ke sana. Aku dapetin suasana yang alfa gitu loh. Sampai kita langsung ke Dome of the Rock, terus kita langsung salat di bawah itu, di dalam guanya itu tuh. Dan aku ngerasa kayak, ya Allah, maaf besar Allah gitu. Kayak Allah tuh baik banget ya sama aku gitu loh. Hati ini tuh tahu banget gitu kan, dan disitu kayak aku berpikir, apa sih aku sebagai hamba Allah tuh yang sudah aku lakukan. Mungkin duniawi terus ya, nanti kalau aku udah pakai hijab nanti aku gimana ya, memasukkan aku dan segala macam. Tapi pada saat minta sama Allah di sana, ya Allah mantapkan hati ini untuk berhijab. Terus tau-tau kayak hatinya udah tenang aja, udah gak kepikiran masalah pekerjaan, gak kepikiran masalah apa-apa gitu. Dan Alhamdulillah sampai sekarang, ya mudah-mudahan istikamah, insyaAllah. Meski mata berhijab, ternyata IDP mengaku bahwa awalnya bukanlah hal yang mudah bagi dirinya untuk meninggalkan kemerlap dunia hiburan. Jujur dari aku pribadi, sebetulnya gak mudah ya. Karena kan aku sudah terbiasa dengan hari-hari yang memang pakaianku seperti itu. Sering pakai baju-baju yang kebuka segala macam. Terus dengan pekerjaanku juga aku nyanyi kan, kebanyakan juga event-event itu kan di kafe gitu loh. Ya udah kan. Aku waktu itu sempat denger tau sia, kata gini, jangan sampai kamu mati sia-sia kayak gitu. Maksudnya Allah kan udah begitu banyak kasih kebaikan Allah kasih buat kita, yaitu kan rahmatnya Allah gitu kan. Tapi kita sebagai manusia ya udah gitu aja gitu kan. Padahal Allah tuh baik banget sayang sama kita gitu. Tapi ya kitanya acu gitu ya. Aku dikasih tau azan aja, itu kan azan adalah panggilan sayang Allah buat kita gitu ya. Tapi kitanya suka acu, terus ya akunya sering nih, apa ya sering. Udah biarin aja, udah biarin aja gitu loh. Tapi ternyata gak gitu. Mati ya anytime ya kan. Intinya jangan sampai sia-sia. Tidak hanya itu, ternyata fakta lain pun terungkap. Di balik hijrahnya seorang indah Dewi Pertiwi, yang rupanya disebabkan oleh pengalaman yang kurang menyenangkan, yang ia alami di masa kecilnya. Sebenernya tuh aku tuh sering banget dulu tuh hati tuh kayak gelisah, gak ngerti kenapa ya. Aku pernah kayak, aku hidup ngapain ya gitu loh. Aku tuh mau ngapain ya kayak gitu. Kadang aku suka sedih, karena aku udah gak bareng sama orang tua itu kan dari usia 19 tahun. Dan aku udah gak bareng sama bapak aku tuh dari 13 tahun. Masalah rumah tangga, antara mama sama bapak aku. Awalnya tuh kayak ngerasa kesepian gitu loh. Aku udah gak bareng sama bapak, disitu aku ngerasa kayak udah istilahnya kayak, ya Allah aku udah gak tau arah gitu kan. Dendam, ngadang ngerasa kayak marah. Pada akhirnya aku sampai salah sempat, salah jalan juga. Pada saat kita dikasih ketenaran juga, aku masih ngerasa kayak kesepian. Ternyata, kalau kesepian itu satu-satunya harapan kita, menggantungkan kita itu sama Allah gitu ya. Manusia itu kan pasti bisa datang dan pergi. Tapi kalau misalnya Allah itu dimanapun kita, Allah tuh ada. Tergantung kitanya, kitanya mau deket gak sama Allah. Pengharapan kita sama Allah itu satu-satunya ya pengharapan kita yang seabadi ya.